Halo guys, balik lagi di K-Channel Mungkin kalian pernah mengalami saat ingin membaca notifikasi yang masuk Tapi tiba-tiba HPnya gak bisa kebuka karena kalian lupa dengan password atau polanya Atau mungkin juga ada yang sengaja mengerjain kita dengan mengganti pola atau PIN di HP kita Untuk itu di video kali ini saya akan tunjukkan caranya gimana membuka pola atau PIN di HP Android Dengan langkah yang sangat-sangat mudah menggunakan aplikasi yang bernama Dr. Phone Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini Oke, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuka PIN atau password dari smartphone yang terkunci Menggunakan aplikasi yang bernama Dr. Phone Screen Unlocked Aplikasi ini menurut saya sangat berguna, bagi kalian yang mungkin sering lupa dengan password di HPnya Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menghapus PIN, password, pola, atau sidik jari yang terdaftar di HP kita Dan untuk cara penggunanya pun sangat-sangat mudah serta tidak butuh keahlian khusus Karena kita nantinya tinggal mengikuti step-step yang ada di tampilan aplikasinya Aplikasi Dr. Phone Screen Unlocked ini juga bisa kita gunakan di banyak tipe smartphone Android Seperti Xiaomi, Huawei, Samsung, LG, dan HP-HP Android lainnya Khusus untuk beberapa seri smartphone dari Samsung dan LG Aplikasi ini bisa kita gunakan tanpa perlu khawatir datanya akan hilang Dan ini juga merupakan salah satu kelebihan dari aplikasi ini Tapi untuk jenis smartphone yang lain yang perlu kalian ingat adalah aplikasi ini bisa menghapus seluruh data yang ada di dalam ponsel kita Jadi pastikan data yang ada di smartphone tersebut sudah di backup terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini Oke sekarang saya akan contohkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini Langkah pertama siapkan laptop atau PC Sebuah kabel data dan tentunya HP yang akan kita buka lock serinya Setelah itu buka aplikasi browser lalu masuk ke situs drphone.wondershare.com Yang linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Kemudian download aplikasinya lalu install seperti biasa Jika sudah jalankan aplikasinya Pada tampilan awalnya ini kalian pilih screen unlock Lalu pilih unlock android screen Selanjutnya hubungkan smartphone yang akan kita buka passwordnya ke PC atau laptop menggunakan kabel USB Saat terhubung secara otomatis aplikasi ini akan memindai smartphone kita Untuk menyesuaikan tipe dan modelnya Setelah itu aplikasinya akan menampilkan jenis smartphone Dan langkah selanjutnya yang harus kita ikuti Sesuai jenis smartphone yang akan kita hubungkan ke aplikasinya Sebagai contoh di video kali ini saya menggunakan Redmi 9A Dan setelah terhubung di aplikasinya akan langsung menampilkan langkah-langkah selanjutnya Yang dimulai dengan menonaktifkan HPnya Setelah itu sesuai instruksi di aplikasinya Kita tekan tombol power dan volume up Secara bersamaan tentunya sampai muncul logo Xiaomi atau Redmi Saat muncul tampilan seperti ini Gunakan tombol volume untuk menggeser atas bawah dan tombol power untuk memilih Kemudian pilih wipe data Lalu pilih wipe all data Setelah itu akan muncul pilihan untuk konfirmasi Dan tindakan ini nantinya akan menghapus seluruh data di ponsel tersebut Jadi sekali lagi penting untuk kalian ingat bahwa pada smartphone selain Samsung dan LG Menggunakan aplikasi ini nantinya akan menghapus seluruh data di ponsel kita Tapi kelebihannya smartphone tersebut sudah tidak terkunci lagi ya guys Jadi kita bisa menggunakannya seperti biasa Oke setelah itu tinggal kita pilih reboot to system Dan secara otomatis smartphone kita akan merestart kembali dari awal Dan nantinya kita tinggal meng-setup kembali smartphone nya seperti saat kita baru membelinya Oke guys itu tadi tutorialnya cukup mudah bukan? Bagi kalian yang berminat link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi video di bawah Sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya